Intro Film diawali dengan seorang wanita yang sedang hamil tengah melewati pegunungan bersama suaminya Di tengah perjalanan, mobil mereka mengambil jalur pengalihan dan setelah melanjutkan perjalanan istrinya tiba-tiba ingin buang air kecil yang membuat mereka pun harus berhenti dan sang istri buang air kecil di bawah pohon Setelah selesai buang air kecil, mereka pun melanjutkan perjalanannya Namun saat sedang menyetir, Matt kehilangan fokusnya saat melihat perahu kecil yang terbengkalai di pinggir jalan hingga akhirnya Matt pun menabrak sebuah pohon Matt yang panik pun langsung memeriksa keadaan istrinya yang sedang hamil dan untung Rahel baik-baik saja dan tidak terluka Setelah memastikan istrinya baik-baik saja Matt memeriksa keadaan mobilnya yang sudah hancur Di sini Matt mencoba menyalakan kembali mobilnya namun tetap tidak berhasil Kemudian dikarenakan mereka sedang berada di tengah hutan Alhasil sinyal pun tidak ada yang membuat Matt kemudian memanjat sebuah pohon berharap untuk mendapatkan sinyal Namun tetap saja ia tidak mendapatkan sinyal Dari atas pohon, Matt melihat jika ada sebuah peternakan yang membuat mereka pun memutuskan berjalan kaki menuju ke tempat tersebut Sesampainya di peternakan tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang melaju ke mereka Lantas, Matt pun menghampiri mobil itu yang ternyata dikendarai oleh seorang kakek yang bernama Bob Ia mengatakan jika tanah ini merupakan lahan privasi Ia pun meminta Matt untuk meninggalkan tempat ini Di sini Matt pun menjelaskan pada Bob tentang peristiwa yang ia alami dan mencoba meminjam ponsel milik Bob Namun kakek itu tidak mau meminjamkan ponselnya dan tetap menyuruh Matt untuk pergi Matt pun tetap meminta bantuan kepada kakek itu dikarenakan istrinya yang sedang hamil Saat melihat istrinya, sang kakek bertanya mengenai bayi yang ada di kandungannya apakah laki-laki ataukah perempuan Istri Matt pun yang bernama Rahel menjawab jika ia sedang mengandung bayi laki-laki Dan anehnya setelah mendengar jawaban itu tiba-tiba kakek tersebut mau membantu mereka Selanjutnya kakek itu menghubungi istrinya yang bernama Agnes menggunakan walkie-talkie Ia mengatakan kepadanya jika mereka kedatangan tamu Kakek itu pun meminta Matt dan Rahel untuk naik ke dalam mobilnya Namun Matt berkata jika ia hanya ingin menginjam ponselnya saja Lalu kakek itu pun menjelaskan bahwa di daerah ini tidak terdapat sinyal dikarenakan adanya badi petir semalam Kemudian Rahel pun meminta untuk mencarikan taksi dan kakek itu pun menjawab lagi jika tidak ada taksi juga di daerah ini Akhirnya dengan terpaksa mereka ikut dengan kakek tersebut Dan saat di perjalanan tiba-tiba Rahel melihat seorang gadis berdiri di tengah hutan dengan menggunakan gaun hitam dan tatapannya yang kosong Sesampainya di rumah kakek tersebut mereka disambut oleh Agnes yang merupakan istri Bob dan dua anak laki-laki mereka yang bernama Lux dan David Selanjutnya Agnes membawa mereka menuju sebuah kamar yang berada di lantai dua Rahel pun berkata jika ia membutuhkan ponsel namun tetap saja Agnes tidak mau meminjamkannya Ia berkata jika akan meminjamkannya pada esok hari Setelah Agnes keluar, Rahel pun bertanya apakah Matt melihat seorang gadis yang ia lihat di tengah hutan tadi Namun Matt tidak melihatnya Ternyata perbincangan itu didengar oleh Agnes yang belum meninggalkan kabar mereka Selanjutnya saat hari sudah mulai gelap Rahel terkaget saat sedang membuka kirai jendela dan melihat gadis yang ia lihat di hutan Kiwi berada di bawah dan sedang melihat ke arah kamarnya Matt pun langsung memeriksanya Namun gadis itu sudah tidak ada dan kemudian mereka mendengar suara Agnes dari bawah kalau makan malam sudah siap Mereka pun langsung menuju ke meja makan Kemudian Bob diminta untuk memimpin doa sebelum makan Setelah selesai berdoa mereka pun langsung menyantap makanan yang telah disediakan Di saat akan makan Rahel pun melihat sebuah foto yang dimana terdapat seorang gadis bersama dengan Bob dan Agnes Kemudian Rahel pun bertanya kepada Agnes apakah itu putrinya dan kenapa gadis itu tidak ikut makan bersama David dan Lux pun seolah-olah kaget atas pertanyaan itu Agnes pun menjawab bahwa gadis itu bernama Fetty Ia merupakan anak yang diadopsi dikarenakan ia dilecehkan oleh orang tua kandungnya Agnes mengatakan jika Fetty nyaris bisu dan dia merupakan seorang yang pendiam Dan ternyata Agnes tidak bisa mempunyai keturunan Dan karena itu ia mengadopsi David dan Lux Setelah selesai makan malam Matt dan istrinya pun kembali ke kamar Matt memeriksa ponselnya namun tetap tidak ada sinyal Kemudian Rahel membaca sebuah tulisan yang berada di kamar tersebut Setelah membaca tulisan itu Ia mengatakan jika mereka harus segera keluar dari rumah ini Matt pun berkata jika mereka harus menunggu sampai besok pagi Dan mulai menenangkan Rahel Lalu Rahel mengatakan jika di rumah ini sangat menyeramkan baginya Di sini saat mereka berbincang Terdengar suara langkah kaki di depan kamarnya Kemudian Matt pun langsung memeriksanya Namun tidak ada orang sama sekali Setelah selesai memeriksa keadaan Tiba-tiba Rahel ingin buang air kecil Ia pun langsung menuju ke kamar mandi Di kala itu ia tidak menyadari Jika ternyata yang menguping pembicaranya adalah Fetty Adegan pun berlanjut saat mereka sedang tidur Rahel bermimpi tentang Fetty yang ternyata Dia adalah seorang gadis yang telah hilang Ia pun langsung meminta untuk segera pergi dari rumah ini Kepada suaminya dengan rasa takut Namun ketika mereka hendak pergi Keluarga Bob tiba-tiba menghalangi mereka untuk pergi Kemudian salah satu dari anak laki-laki mereka Menyuntikan sesuatu kepada Matt Sampai ia tidak sadarkan diri Sedangkan Rahel dipukul oleh Bob Sampai jatuh pingsan Setelah Rahel tersadar Ternyata ia sudah berada di kamar bersama Agnes Dengan keadaan tangannya yang diborgol Karena Rahel ketakutan Ia pun berteriak memanggil-manggil suaminya Namun tidak ada jawaban dari Matt Ternyata kini Matt telah dikubur hidup-hidup di tengah hutan oleh David dan Luke Hingga singkat cerita Saat Rahel akan melahirkan Dia dibantu oleh Agnes Namun ternyata Ia melahirkan seorang bayi perempuan Rahel pun meminta bayinya Namun Agnes terlihat marah dan langsung pergi meninggalkannya Sambil membawa bayi tersebut Selanjutnya Rahel mencoba untuk membuka ikatan di tangannya Dan akhirnya ia pun berhasil kemudian melepaskan burgo tersebut Rahel pun hendak melarikan diri Namun dari kejauhan terdengar suara Agnes Yang membuatnya kembali berbaring di kasurnya Sambil memegang salib guna melawan Agnes Tapi naas saat Rahel hendak kabur Tiba-tiba Bob dan kedua anak laki-laki datang dan langsung mengikat kembali tangan dan kakinya Rahel Rahel pun dibawa ke sebuah kandang dan dikurung disana dengan menggunakan rantai di lehernya Agnes selalu membuka kancing pakaian untuk mendapatkan asi dari Rahel Sementara itu di sisi lain Matt yang ternyata masih hidup dan dikubur di bawah tanah Kini berusaha untuk menyelamatkan diri Ia pun berhasil keluar tanpa menggunakan pakaian sama sekali Di sisi lain saat Rahel terbangun dari tidurnya Ternyata kini ada Fetty yang masuk ke dalam kandang itu memberikannya air dan roti Rahel pun meminta bantuan kepada Fetty untuk menyelamatkan dirinya Namun Fetty malah meninggalkannya Dan selanjutnya saat mencoba mencari pertolongan Tiba-tiba ia mendengar suara orang yang sedang berbincang dari kejauhan Tiba-tiba Matt datang sambil tertati-tati Ia mencoba meminjam ponsel kepada mereka namun mereka tidak meminjamkannya Dikarenakan di daerah itu tidak ada sinyal Namun mereka tetap enggak memberikan bantuan kepada Matt Akhirnya Matt pun memutuskan untuk menghajar dan mengikat mereka berdua di pohon Lalu mengambil barang yang ia perlukan Setelah itu Matt pun bertanya jalan keluar dari tempat ini Dengan memberikan imbalan kepada mereka sebuah pisau lipat untuk membuka ikatan mereka Mereka pun memberitahu Matt dan Matt pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut Kemudian Matt menemukan jalan saat dia pertama kali melewati tempat itu Dan mulai masuk kembali ke dalam area rumah Bob untuk menyelamatkan istrinya Di sisi lain saat Agnes sedang mengidong bayi Rahel Kedua anak laki-lakinya datang menemuinya Mereka bertanya kepada Agnes apakah mereka dapat menyetubuhi Rahel Agar mereka dapat memberikan bayi laki-laki seperti yang Agnes inginkan Namun disini Agnes langsung melarang keinginan mereka dan langsung menyuruh mereka untuk pergi Setelah Agnes melarang kedua anak laki-laki itu Mereka tidak dapat mendengarkan larangan tersebut dan tetap ingin melakukan hal itu Dan saat mereka mencoba untuk melakukan aksinya Matt pun tepat waktu datang dan langsung memukul kepala mereka dengan besi Selanjutnya saat sedang menyelamatkan Rahel Suara itu terdengar sampai ke dalam rumah oleh Agnes dan Bob Agnes yang curiga oleh suara itu langsung meminta Bob untuk memeriksanya Saat Matt dan Rahel akan melarikan diri Bob pun sudah berada di depan gudang itu sambil menodongkan sebuah pistol Bob yang mengetahui jika kedua anaknya sudah tergeletak Memutuskan untuk menembakkan pistolnya ke arah Matt Dan saat Matt tertembak ia meminta istrinya untuk berlari Namun Rahel malah tersandung dan tidak dapat melarikan diri Hingga akhirnya Matt pun dipukul oleh Bob menggunakan ujung pistol hingga ia tidak sadarkan diri Adegan selanjutnya memperlihatkan saat Rahel tersadar Yang kini ia sudah berada di gudang bersama Fetty yang sedang berusaha melepaskan Borgol itu Rahel pun membantunya dan berkata kepada Fetty jika mereka harus keluar dari sana Sementara itu di dalam rumah Agnes yang sangat sayang kepada anaknya Terlihat kini sedang mendadani kedua anak laki-lakinya yang kini sudah mati Bob yang melihat peristiwa itu meminta Agnes untuk segera menguburkan anaknya Dikarenakan sudah mengeluarkan bau yang sudah tidak sedap Awalnya Agnes tak mau Namun pada akhirnya ia tetap menguburkan kedua anak laki-lakinya itu Sementara itu di sisi lain Rahel berhasil melepaskan diri bersama Fetty Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan bayinya Dan saat hendak pergi Bob pun kini sudah tiba kembali di rumah mereka Bob yang baru saja tiba mendengar suara tangisan bayi yang lalu kemudian Ia pun menghampirinya dan pergi lagi untuk mengambil asi dari Rahel Bob pun mencari Rahel dan ditemukannya di kamar bayi Rahel pun memintanya untuk membiarkannya memberi asi kepada bayi itu Dan dengan rencana yang sudah dibuatnya Rahel pun ternyata hanya menggendong kain Lalu kemudian ia menusukan pisau kepada Bob Rahel pun kini segera mencari ponsel dan langsung menelpon polisi Agnes yang baru saja tiba di rumahnya kemudian ia melihat gudangnya tidak terkunci lagi Ia pun langsung memegang pistol sambil diarahkan ke kamar bayi Rahel yang melihat Agnes langsung membawa pistol juga Dan kemudian Rahel pun turun dan langsung masuk ke dalam mobil dari Dan kemudian Rahel pun turun dan langsung masuk ke dalam mobil Dari dalam mobil Rahel melihat Agnes yang sudah bersiap sambil memegang pistol Rahel pun keluar dari mobil sambil membawa pistolnya Dan mereka pun mulai adu mekanik hingga pelurunya habis Setelah itu Agnes tetap ingin mengambil bayinya Namun berhasil ditahan oleh Rahel Hingga sampai akhirnya Rahel membenturkan kepala Agnes ke aspal Sampai ia tak sadarkan diri Singkat cerita Rahel pun ditemukan di rumah tersebut Dan diselamatkan oleh polisi yang telah dihubunginya Namun saat ia akan dibawa ke dalam mobil ambulan Rupanya Agnes yang kini sadarkan diri telah bersiap menembaknya Akan tetapi polisi sudah menembaknya terlebih dahulu Film pun berakhir yang mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya hanya Rahel dan bayinya yang selamat Lalu Fetty dan Matt ternyata hanya halusinasinya saja Film ini saya rasa cukup membingungkan dengan fakta pada akhir filmnya Dan itulah rangkum alur film Matrix yang dirilis pada tahun 2018 Dan Blas Dan az-al cognition Dan links yang lebih seguident Dan membakannya опotong Terima kasih. 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 Terima kasih.